Selama menolak Habib, tentilah selama menolak Islam. Uwas ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana Uwas? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang Uwas untuk memberikan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah nasab ternyata semakin hari, semakin memanas. Kini dengan adanya penyampaian Uwas bahwa menolak Habib lama-lama menolak Islam. Pernyataan inilah yang menimbulkan Yayi Imaduddin menantang Uwas tentang pernyataannya. Baik sahabat, langsung saja kita saksikan video yang diawali oleh Uwas. Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya Ustadz? Mungkin kasih sedikit pandangan Ustadz. Pertama menolak Habib, tentilah selama menolak Islam. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ibarat makan bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas. Pinggir-pinggirnya dulu. Diri-pinggirnya? Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan kepada ulama, hilang mahaqbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para Habib, suriyat Rasulullah s.w.a. Mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Aman Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para Habib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang membawa, menimbangkan air ya Bang Ali? Jadi dari kecil kita... Nyapu halaman. Nyapu halaman, air wudu. Dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang eran sekarang, kenapa Bang Aman Ali sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang, yang menanamkan kebencian kepada para ulama yang sekarang ini. Lihat nanti 20-30 tahun akan datang. Gimana anaknya? Nah, Alhamdulillah. Bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah. Bisa lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta. Kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para hagaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, Nah, Alhamdulillah. Bisa ateis dengan anak kita. Terakhir, Ustaz. Pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib, Ustaz. Ya, belajar. Fa'lam. La ilaha illallah. Kita coba baca ayatnya. Fa'lam anna la ilaha illallah. Berilmu. Sekarang, sarana-prasarana, ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir. Mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin. Dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka, kalau kita mau selamat, kita ngaji. Datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Mana pondok besar pembenci habaib. Tunjukkan sama saya. Lirboyo. Kiai kafabi. Pencinta habaib. Pelosos. Guskausar. Beserta para kiai. Pencinta para habaib. Teguh Iram. Pencinta para habaib. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib. Baik adalah pencinta para habaib. Suriak Rasulullah. Assalamualaikum. Sahabat, itulah video tentang pernyataan uas yang menimbulkan uas ditantang Kiai Imaduddin. Baik sahabat, mari kita saksikan videonya Kiai Imaduddin menantang puas. Tidak percaya pada habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada habib berarti tidak percaya habib itu cucu Rabi lah. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini mukoddimasugro mukoddimakubro natijanya ini tidak pas. Memang habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan apa namanya Islam. Apakah habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma lima. Sahadat, sholat, puasa, haji, cakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya. Tidak apa-apa. Tidak ada itu perasa di dalam rukun Islam itu ada habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa habib itu merupakan cucu nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa habib ini cucu nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada habib itu cucu nabi itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadinya nanti anak cucuku ada akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa habib ini cucu Nabi konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka uas ini dalam bicara bolehlah kita mendukung habib ya mendukung atau jadi mukibin. Uas jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Uas ketika percaya bahwa habib ini cucu Nabi minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana Uas? Bahwa habib itu cucu Nabi. Saya menantang Uas untuk memberikan dalil. Hei imanuddin Usman ini dalil habib cucu Nabi. Ini suahi. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya Uas ini bukan jamaah NU. Dia memang dalam amalia mungkin mirip dengan NU. Tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU. Itu sama dengan para mukibin-mukibin Ustaz-Ustaz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatas nama NU seperti Ustaz Wafi, Ustaz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan mereka ini yang paling getol untuk menolak Ustaz Lutfi Basori Ustaz Idrus Ramli dan Wa'akhuwati Himdu itu mereka orang-orang yang menolak pandangan pandangan NU dalam kenegaraan misalnya di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya NU menolak khilafah Ustaz Abdus Somad ini pendukung khilafah NU menolak FPI Gus Najib mendukung FPI nah jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya tetapi saya memohon secara apa namanya ilmiah kepada Ustaz Abdus Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan termasuk juga Ustaz Ar-Raji Hasim Ustaz Ar-Raji Hasim Ustaz Abdus Somad Ustaz apa namanya itu Yahya Yahya Buyang itu Buya itu kan marketing aja itu kan nah ini tolong ada dalilnya jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid sementara Allah melarang kita untuk bertaklid jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana tidak ada ilmu di sana kenapa Ustaz Abdus Somad tidak mengikuti Al-Quran Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil tapi Ustaz Abdus Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil dia mengenai sholat-sholat segala macam ada dalilnya hadisnya begini dihapal oleh dia itu hadis-hadisnya hanya menghapal saja tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya tidak ada hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghapal hadis-hadis dan menghapal ayat Al-Quran tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam bukan hanya tekstual hafalan Imam Al-Ghazali ini sangat apa namanya mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi lihat dalam kitab Al-Mungkid minad-dolal umpamanya bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat kemudian ilmu kalam kemudian fikir kemudian tasawwuf kemudian lihat pula dalam tahaf kutul falasifat bagaimana Ibnu Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi narasi ilmiah untuk apa namanya meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita orang-orang yang menjadi suri tauladan dia jadi pencerama dia menjadi apa namanya itu ustad dia menjadi seorang yang dikiaikan ditokohkan dibuyakan bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya bukan tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di youtube-youtube atas nama pesantren atas nama santri dan lain sebagainya kita lihat Kiai-Kiai NU Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain dia ada apa namanya fasilitas yang sederhana dia gunakan dengan semaksimal mungkin ada riski dia bangun lagi santri tambah dia bangun lagi santri tambah dia bangun lagi tanpa pernah ada merepotkan orang bikin-bikin apa namanya itu santunan di youtube santunan setiap dia bikin youtube ada merek nomor rekening kita buka youtube ada muncul dia wakaplah tanah satu tanah ini untuk generasi-generasi islam kemudian ada lagi generasi-generasi menjual-jual orang apa santri-santri miskin santri miskin begini ya Allah berikanlah kemudahan riski bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagaman Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam Amalia mirip dengan Nahdlatul Ulama tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama tidak ada yang seperti itu tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di youtube setiap bikin youtube ada nomor rekening silahkan untuk berinfak untuk anak-anak santri kami anak asuh jadilah orang tua asuh santri kami gak ada yang begitu di Nandatul Ulama itu semuanya berjalan begitu alamiah siapa orang yang apa namanya mau mondok ketika dia mondok orang tuanya punya duit ya seperti biasanya makan sendiri ketika tidak ada ini kiai mohon kepada Allah bukan mohon pada youtube bukan menjual-jual nomor rekening tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di ponokol santrinya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada apa namanya orang lain pula nah ini apa namanya yang saya amati dari ustad-ustad youtube ustad-ustad model-model zaman sekarang seperti yang apa namanya sedang kita bicarakan itu nah ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai apa namanya itu cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran kanjing nabi sesuai dengan ajaran al-quran bagaimana ajaran al-quran ajaran ilmiah jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil kalau mau membela nasabah balawi itu soheh mana dalilnya ayo kita apa namanya itu berdiskusi ayo kita bicarakan mana dalilnya kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil tapi sekali lagi apapun yang terjadi ini penting untuk digaris bawahi apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa anda pengakuan anda sebagai cucu nabi tidak terbukti anda bukan cucu nabi tapi itu bukan karena kami membenci anda tapi karena kami ingin memberitahu kepada anda sesuai dengan ilmu sesuai dengan kajian ilmiah bahwa anda tidak terbukti sebagai cucu nabi itu saja selanjutnya terserah anda anda masih mau mengakui silahkan saja jangan marah-marah yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada dasar pabaib itu sama dengan tidak percaya pada islam itu tidak ilmiah tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan membawa jamaahnya kepada taklit buta yang dilarang oleh agama islam selamat menikmati